Hujan deras mulai sering mengguyur Jakarta. Warga terutama yang tinggal di Bantaran Kali mesti bersiap menghadapi banjir. Banjir merendam 5 RT di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Ketinggian banjir mencapai 50 hingga 70 cm. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Ciliwung usai diguyur hujan deras. Meski banjir cukup tinggi, warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumahnya. Menghadapi potensi tinggi curah hujan, warga diimbau untuk mengungsi jika ketinggian banjir tak kunjung surut. Banjir juga merendam permukiman lainnya di Bantaran Kali Ciliwung. Di kawasan Kebun Pala Jatinegara, banjir setinggi 1 meter merendam sejumlah rumah. Personil polisi disiagakan untuk membantu warga beraktifitas menerobos banjir. Warga diangkut dengan menggunakan perahu karet untuk keluar masuk permukiman. Kawasan Kebun Pala merupakan wilayah yang rutin terendam banjir saat musim hujan. Hujan deras yang melandai kawasan Bogor, Depok, dan Jakarta membuat pintu air manggarai dipenuhi sampah berupa batang kayu, bambu, hingga limbah rumah tangga. Pembersihan sampah dilakukan oleh petugas untuk memperlancar aliran air agar menghindari banjir. Sampah lalu diangkut dengan truk untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara di kawasan perintis kemerdekaan Jakarta Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.